Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita punya kesatuan yang sama untuk menyatakan bahwa persoalan bangsa yang terjadi di Indonesia mungkin kita biarkan dan tahu persis bahwa tantangan yang dihadapi di Indonesia pasca berdekade kita menghadapi dan menjalani proses demokrasi itu tidak adalah bagian dari upaya untuk melanjutkan reformasi tapi kenyataan yang terlihat bahwa demokrasi tidak makin membaik makin memburu itu terlihat dari kecenderungan praktek-praktek oligari praktek korupsi dan praktek demokrasi kita bisa tahu persis bahwa problem etik soal dinasi itu bukan sekedar problem yang diberikan itu adalah problem serius kita harus menyandari betul bahwa semakin kita permis atas persoalan-persoalan ini maka problem kita juga akan makin serius universitas tentu adalah bagian dari entitas spiritual yang harus terpandir untuk menjaga proyek ini kamu jadari bahwa kita butuh koalisi kita butuh kolaborasi kita butuh kerjasama karena perjuangan untuk memperoleh nilai memperjuangkan untuk keadilan memperjuangkan untuk kemanusiaan demokrasi yang betul-betul otentik itu tidak mudah kami percaya juga bahwa krisis yang terlalu-betul ini gak mungkin akan bisa selesai dengan sendirinya karena kecendungan yang kita saksikan adalah konspirasi oleh ganti yang terus dilembagakan dan semakin provisif maka destra semakin tinggi konstitusi begitu mudah diselewengkan konstitusi mudah diakali dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara informal butuhkan kerja-kerja kolektif tentu saja masyarakat sipil tetangkan untuk itu terpentingi kampus pasiswa yang didalamnya para dosen dengan intelektual yang dimiliki tentu tidak mungkin ini akan membiarkan begitu saja saya harap forum ini adalah bagian dari cara kita untuk bertanggung jawab oleh Republik ini dan saya berharap forum ini adalah bagian dari menghibur energi bukan sekedar membuat sumpah serapa keuntungan tapi lebih dari itu adalah mengingatkan bahwa reformasi belum selesai saya ingat betul bahwa di Balai Republik pula menjadi saksi sejarah bagaimana penggulingan otorites Mandiara Suwarto waktu itu dan kita memiliki kesepakatan konsensus untuk melayangkan perubahan yang baik dan itu yang disebut dengan reformasi melhasilkan demokrasi tetapi memang kita harus saya sadari bahwa pengawal yang keras itu tidak mudah untukkan konsolidasi cebakan kegiat intangkan dan seterusnya itu akan membuat kita terjadi perubahan hari ini pakte mengalami perubahan luar biasa saya prediksikan bahwa kalau ini menggunakan cara-cara dan nalai sebagai prosedural dan formal untuk tidak akan berselesai dan itu akan terjadi konspirasi konsolidasi yang sempat dicampai saya berharap ini kekuatan kita untuk bisa mengajak peserat kebanyakan peserat yang resah untuk untuk membenahi pemilik ini akan menjadi COVID-19 terima kasih keadaan kepada semua dan dengan moralitas dengan integritas sama-sama demokrasi kita harus selamatkan demokrasi ini sudah terancang tidak boleh kita tinggal diam dan bahwa itu pula nalar kita harus pakai tidak boleh biarkan praktek new otorite ini sebut praktek new demolisasi ini terus berkembali dan merancangkan anak-anak dan keterasinya kita harus selamatkan demokrasi agar Indonesia terus bangga terus menjadi kekuatan besar sebagai minyak yang berdapat selamat tinggal bapak-bapak ibu sekalian teman-teman kolega dari balik siswa perkanan kalah saya akan memegikan oleh kemerdekaan mohon untuk dijawab Merdeka! 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 Saya sudah bertanya bagian kemerdekaan ini apakah benar-benar telah memerdekakan kita? kita semuanya sepakat tahu bahwa rezeki ini telah memanfaatkan kettinggalan bangsa kita kebelum merdekaan dimanfaatkan dalam sebuah kekurangan yang berlindungan sistematis di negeri ini Tadi kita menyanyikan juga di dalam Pancasila Gajah Mada sebagai Muntas Nasional Muntas Pancasila kita bertanggung jawab dengan kondisi negeri yang seperti ini 31 Desember 2023 saya berdiri di sini membacakan petisi untuk mengingatkan para petinggi ini untuk berjalan pada realnya namun sayang peringatan ini hanya dipahami sebagai hak demokrasi kami tidak dimerti isinya tidak dilakukan apa yang menjadi peringatan kami mereka dengan suara merenang melakukan kegiatan yang macam-macam merusak menabrak etika mereka mengatas menawarkan tidak ada hukum tertulis yang dilakukan saya mengumpat-umpat bapak saya tidak ada bahasa yang dilakukan pendidikan saya tentang pelacuran tidak ada satu pasal pun yang melakukan pelacuran apakah pelacuran diizinkan tidak ada di negeri ini ini adalah satu yang sekali lagi orang justru pejabat-pejabat kita pentingi-pentingi kita bahkan pasangan kita memobrolkan banyak kita ini loh tidak ada pasal yang dilakukan hanya bukan satu potong pasal dan senyata selanjutnya itu pembodohan itu pembodohan yang tidak pantas usapkan oleh seorang presiden ini sekarang kita yang sangat prihatin apakah negeri ini akan kita bawa ke negeri yang semenang-menang yang tidak ada aturan negeri yang semau tidak sendiri kemerdekaan diatur punya aturan tapi aturan dengan mudah dilanggar kita lupa bahwa dalam psikologi itu ada yang namanya teori perang nama saya pun coro saya dosen fakultas psikologi tapi saya juga bapaknya anak-anak saya saya juga merupakan mantan ketua DGB yang masing-masing punya presiden sendiri Pak Jokowi juga seorang presiden seorang pribadi yang harus mencari-mencari kekemanan kalau tidak payup tidak pensil partai mana yang dia akan berlindung Pak Jokowi juga bapaknya DGBRA yang semuanya itu punya kebutuhan kepentingan pribadi masing-masing tetapi semuanya dengan mata putar menganggap bahwa Pak Jokowi hanya seorang presiden mereka lupa dan itu sekali kita mengingatkan sebagai cara misi bukan melawan bukan mau menentang silahkan kalau dilakukan tetapi sekali lagi bahwa uang salah seles jangan sampai terjadi maaf milik gindong lali seperti sekarang ini saya kira itu dari saya terima kasih saya minta maaf kalau ini lebih jinggung yang merasa tersinggung tetapi sekali lagi inilah ungkapan hasil kami terima kasih merdeka 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 terima kasih 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 yang sudah bersama-sama Indonesia dibentuk sejak kemerdekaan 1945 dan kita berkumpul kembali disini untuk bersama-sama Semoga hari ini dimulai dari sini kita juga bisa memberikan perubahan terhadap Indonesia Setelah apa yang terjadi di Indonesia, demokrasi diinjak-injak, demokrasi dilemahkan dan bahkan demokrasi dikendiri Secara objektif, survei dari Intelligent Economic Unit memberikan Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2023 Turun dari 7,61 menjadi 7,53 Dan secara internasional kita berada pada posisi 56 dari 157 negara Sehingga Indonesia berada pada posisi cacat demokrasi Betapa tidak kita semua selama ini menjadi saksi mata Bagaimana kelemahan lembaga-lembaga formal seperti KPK lalu undang-undang Bagaimana konstitusi di jarak di tempat yang paling tinggi di makam konstitusi Bagaimana juga semua peralatan-peralatan negara digunakan untuk memenangkan jawab tertentu Yang kesemuanya ini kita paham bermuara dari jelangnya etika dalam negara Ketika di kelas sebagai pemajar etika Pertanyaan yang paling menjasat adalah Adakah contoh etika di Indonesia? Bukan pertanyaan yang mudah untuk menjawabnya Tetapi saya yakin bahwa dengan kita berkumpul di sini Hari ini kita bersama-sama menuarakan Setidaknya kita sudah bersuara Bahwa etika masih kita junjuk tinggi Dan sebagai umat yang beragama Waktu saat nanti ketika kita semua dimintai pertanggung jawaban Apa yang kita lakukan selama ini Saya bisa menjawab Bahwa saya bersama dengan kawan-kawan di sini Masih menyuarakan tentang etika Demi Indonesia yang lebih memasakkan Terima kasih Semoga kita semua masih tetap tegak Untuk menentukan demokrasi di Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salamu Tengshanku Mas Putih Harusnya ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Apakah kalian ini Bukan berarti ada ya Ada ya Kontrol apa yang saya sampaikan ya Jadi Tolong, Pak Profesorio aku tahu ada yang terlaskan. Disinkan saya ingin mengatakan begini, pertama, di bulan Bapak sekalian yang saya hormati. Saya kira tadi sudah diantarkan oleh Mas Hari, Mbak Lindar, Prof. Bon, soal apa sebenarnya Prof. Bonnya. Tapi saya ingin bicarakan ada tiga kesempatan yang harusnya kita ambil, saudara. Yang pertama, apa kesempatan paling utamanya yang harus kita sadari? Perlakuan Jokowi seperti ini, itu menguangkan kembali oposisi yang lama mati. Itu harus disambut oleh kita semua. Anda bisa bayangkan, sekian lama oposisi dibonsai. Sekian lama oposisi didomestikasi. Tidak bisa apa-apa. Hari ini adalah pertanda. Hari-hari ini adalah pertanda kita oposisi dari bangkit. Baru pertama kali lagi, setelah sembilan tahun, empat bulan. Ada hombongan ratusan universitas menyampaikan kalian sama, tentu selain ke. Dan itu harus disyukuri. Dan itu harus kita pergunakan dengan baik. Oposisi bangkit, itu adalah tanda demokrasi. Insya Allah akan menuju lebih sehat. Yang kedua, saya mau bilang, arus kekuatan demokrasi yang tidak demokratis. Arus kekuatan tidak demokratis ini adalah pertanda bahwa kita semua harus membangun pulang arus demokrasi itu. Kita harus membalikkan arusnya ke dasar utamanya. Itu panggilan kita semua. Itu yang kedua, panggilan kita semua bahwa jangan biarkan demokrasi menuju arus yang terbalik. Arus itu harus tetap kembalikan ke jalan yang tepat. Yang ketiga, saya mau bilang begini, dari semua persoalan ini, mungkin bisa diwenangkan oleh MK. Ya, MK membuat pukusan yang sangat brutal pada saat itu. Nanti pemilu, nanti MK akan lakukan menjadi brutal juga, kita tidak berkata. Tapi hari ini, kita akan yakini kesempatannya, bahwa demokrasi bukan tidak pernah kalah. Tapi demokrasi itu adalah membutuhkan perjuangan. Bukan tidak pernah kalah. Keyakinan kita bukan tidak pernah kalah. Tapi keyakinan kita membuat kita harus bergerak untuk membuatkan kembali perjuangan yang kita inginkan itu. Saya ingin mengajak begini. Hari ini, DPR sudah memulai Rangka. DPD sudah memulai Pansus. Apa yang akan digulai oleh kita, akademisi, terkhusus UKM? Terusnya, DPR. Apa? Maka harus kita pikirkan langkah yang lebih komplek. Saya kira salah satu tawaran, dan saya minta bisakah nanti dilakukan di UKM, adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat ini menjadi penting. Bahwa ketika negara, lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghubungan, rakyat harus menampil begitu dan melakukan pengadilan rakyat. Kita punya banyak komplek negara lain. Ada puluhan negara yang sudah pernah melakukan pengadilan rakyat. Mari, ya. Mungkinkah pengadilan rakyat kita lakukan? Mungkinkah UGM akan memfasilitasi pengadilan rakyat itu? Saya kira ini akan... Harus. Harus dan kini ya, inilah yang akan membuat UGM melunasi tabihan. Sekian lama dari perjuangan yang harus dilakukan. Saya kira UGM, universitas di seluruh Republik ini, punya kapasitas yang cukup untuk melakukan itu, sekarang tinggal kemahuan untuk melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih ibu dan bapak sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disebut mewakili kampus lain, tetapi saya bukan orang lain dengan gajah madai. Bapak-Ibu sekalian. Saya anak kuliah 5 tahun di atas alam dan menjadi ketua setan Fakultas Ekologi Gajah Badai. Dan juga 6 tahun saya kira bersama Pak Arus Juto juga berkantor di lembaga-lembaga resursi Gajah Badai. Tapi saya tetap istiqohah sebagai akadisi yang sekarang saya berada di Universitas Widya Mataram dan di Universitas Islam Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, mungkin kalau saya disebaskan untuk berorasi, itu biasanya saya tidak bisa disimpin, bisa sampai setengah jam. Oleh karena itu, perkenalkan saya membaca sajalah supaya sesuai dengan permintaan panitia, maksimal 5 menit. Ibu dan Bapak-Ibu sekalian, saya kira pernyataan sikap yang akan disampaikan nanti dan juga tadi orasi-orasi yang telah disampaikan oleh teman-teman Gajah Badai, itu adalah bagian tanggung jawab moral dari kampus, Insan Agamis, para pendidik, untuk menunjukkan cita-cita dan tujuan nasional yang terpatu dalam perlukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dideklarasikan oleh pendiri EPUB ini. Pernyataan sikap ini merupakan wujud, keterpanggilan, dan keperluan kampus terhadap terjadinya banyak peristiwa yang melukai dan mengoyak-oyak nilai kebenaran, kejudulan, demokrasi yang sustantif, yang bisa sebagian menjauhkan dan memperabat perwujudan tujuan pembangunan nasional tadi. Bapak-apak sekalian, sebagaimana kita ketahui, lembaga pendidikan tinggi dan kita sebagai akademisi, sebagai salah satu entitas di dalamnya, berperan dan bertanggung jawab bukan saja untuk transfer of knowledge, transfer of values, namun juga untuk membangun peradaban atau development of civilization untuk semua masyarakat dan bagat untuk umat manusia. Oleh karena itu, kampus dan akademisi tidak boleh eksklusif, berada di balik kira atau tempoh, harus terlibat dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan yang ada di hukumannya, bahkan pada lingkungan global. Saudara sekalian, dalam situasi seperti sekarang, kampus atau akademisi tidak boleh berdiam dulu ketika melihat terjadi pelanggara pada luar-luar dan etika kegagahan, perilaku curang, praktik koruptif, nepotism, dan juga pelanggaran-pelanggaran norma-norma serta regulasi yang berat. Yang justru disinyalir, dilakukan oleh para tokoh yang harusnya memberikan ketelajaran kepada masyarakat. Karena itu, kampus harus ikut tunggu senangan agar berbagai perat yang dihimpang dari norma etika dan buku bisa diluruskan dan tidak terulang di masa depan. Inilah, saudara sekalian, hal yang hatiki dari sebuah kampus yang secara suksantif berbuat mencerdaskan bangsa, mencerdaskan umat polisia, dan membangun peradaban. Apa yang dilakukan para akademisi, cendekiawan, ilmuwan, pada suri hari ini adalah bagian dari melaksanakan tugas dan lalu jawab tersebut. Terima kasih teman-teman dan haibu semuanya. Selamat menuaikan tanggung jawab akademisnya. Selamat suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik buku yang berbahagia dan para tipis dengan ikan pantauan sebagai salah satu kaudi dari bangsa suku UGM. Melihat acara ini adalah sebagai perwujudan dari jiwa menilai dan tanggung jawab alumni melihat situasi yang tadi sudah digambarkan oleh para pembicaraan di awal. Yang intinya kita tidak bisa berpangkutan, tidak bisa mendiamkan. Khususnya kepada para simitas akademika. Sebagai wujud kita menjawab alumni. Maka saya minta untuk memberikan semacam persaksian dan perhilihan serta peninggal seperti Rektor Uli Jelas E.J. Mataram tadi maka saya membatasi diri untuk membatakan supaya kita ngelantur dan kalau ngelantur saya khawatir nanti membentang kekurang. Sawe-sawe dari kakak-kakak. Bulan ini bulan yang terbaik untuk sedekah. Apa yang ditanggungkan ini adalah sedekah politik sedekah umum sedekah komunitas untuk sebuah bangsa besar yang memiliki aset sosial aset perturuhan aset moral yang sedang dirobek-robek oleh pengelola birokrasi ini yang sudah kehilangan rasa moral sama sekat. Oleh karena itu maka sebagai bentuk sedekah pemikiran pemikiran kepada siangnya ini saya ingin menyampaikan poin-poin sebagai berikut. Satu bulan-bulan ini rakyat diracuni dengan virus. Virus itu adalah virus penggunuh demokrasi dan daulat rakyat. Virus itu bernama dinasti politik despotik. Sumber virus itu adalah di sekitar Monas tepatnya di istana negara. Kedua virus itu hidup sungguh ketika rakyat terus di akhir miskinkan dan diatempiokan diatempiokan secara politik buku ekonomi dan ekonomi. Ketiga proses politik selama pemilu yang kemarin menguktikan bahwa ada fakta telanjang bahwa rasa malu dan kandas pada elit politik istana. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkur berkuburnya sahabat namun politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politika negara adalah direnggutnya konstitusi kita 1945 terutama dan makwa makamah konstitusi terutama lewat putusan MK nomor 19 tahun 23 yang memberikan privilege secara amoral asosial terhadap anak suluk Presiden Jogowi yang bernama G. Kren ini saatnya seluruh sivitas akademika dan pimpinan berguna tinggi kompensuasta tidak lagi bisa tinggal diam kemuan yang diam itu sama cacau pendiaman kejahatan mendiamkan kejahatan dalam kejahatan itu sendiri olehkan itu kita menghimbau kepada rekan-rekan sivitas akademika di seluruh Indonesia PTN dan PTX untuk sesegera mungkin syukur-syukur sebelum tanggal 20 Maret ini melakukan gerakan-gerakan adab penuh sepak penuh santur tetapi tegas terhadap rezen yang memamerkan ketelanjangan etika moral dan rasa manusia sudah hanya kita berbiak kepada rakyat yang terus ditipu terus setiap 5 tahun melalui pemilu yang selalu bermasalah itu untuk kembali kepada maru rakyat sebagai satu-satunya subjek hukum yang berdaulat demikianlah sebagai alumi saya sohbetkan dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi yang pantas disebut mewakili seluruh mahasiswa Universitas Gajah Madan karena sejatinya mahasiswa memang perlu juga diberikan ruang seluas-luasnya dalam forum yang sebaik ini untuk bersuara menyuarakan keresahannya karena mereka juga berbiaya dari sekitas Universitas Gajah Madan yang memang selayaknya hadir dan berbicara di sini momentum ini perlu kita maknai sebagai bentuk cinta Universitas Gajah Madan kepada Indonesia sebagai keperluan yang memang sudah seharusnya ditujukan terhadap apa yang terjadi belakangan ini demokrasi yang rasanya makin digerogoti demokrasi yang rasanya telah kehilangan esensi karena ada pengisahan demos dan kratos yang dilakukan secara masif dan terstruktur mendiam Profesor Cornersley guru besar Jepang saya pernah mengatakan dosa terbesar kaum kelektual tidak diperhitungkan berdasarkan jumlah kesalahan ataupun jumlah jumlah kesalahan yang diperbuat melainkan dinilai dari kebohongan dan ketakutan dalam mengungkapkan kebenaran sekali lagi dosa seorang intelektual tidak diperhitungkan berdasarkan jumlah kesalahan yang diperbuat tetapi oleh kebohongan dan ketakutan dalam mengungkapkan kebenaran maka apa yang menunjukkan bahwa kita sekarang orang ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di dalam jalur yang tepat sebagai intelektual yang pada akhirnya perlu untuk menjaga cara dengan kekuasaan dan mengingatkan bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola sebaik-baiknya sehormat-hormatnya untuk bangsa dan negara sebagai sebuah universitas UGA memiliki kewajiban untuk mengkoleksi penyelenggara negara yang semakin jauh dari nilai moral nilai etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam menyelenggarakan demokrasi di Indonesia melalui gerakan ini kami harapkan sinergi dan kolaborasi antara para akademisi dan mahasiswa serta seluruh guru besar sudah saatnya sudah selayaknya kita bersatu menyatakan kebenaran kalau setelah ini kemudian ada pihak yang keberatan yang tidak setakat dengan apa yang saya sampaikan apa yang para guru besar sampaikan maka kami harus menerima dan menjadikan itu sebagai semangat untuk terus bersikap karena itu merupakan bentuk kesungguhan dalam mengungkapkan kebenaran a man may die nation may rise and fall but the idea lives on akhir kata mari kita rawat perjuangan ini mari kita saling bersama untuk terus terus mencoba untuk memperbaiki kondisi bangsa ini salam perjuangan merdeka 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 assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dosen sastra dan saya percaya ketika politik kotor pulisi bisa mensucikannya di negeri ketakutan bagai lembaga penjara di negeri ketakutan pendidikan dikelola sebagai industri ketakutan dengan birokrasi seba curiga penuh ketakutan dikontrol pejabat yang dihantui ribuan ketakutan sekolah-sekolah udite buku teks ketakutan murid-murid mengejah lurus ketakutan pendidikan dibayari rasa takut macam-macam takut ketinggalan teknologi ketinggalan informasi takut tercemari ideologi takut kehilangan jati diri takut dianggap tak beriman takut iman berlebihan guru takut pada pertanyaan siswa mahasiswa takut belajar kenyataan orang-orang takut berdebatan takut perbedaan sekolah dan universitas sibuk indokrinasi pikiran siswa dan mahasiswa dibuat seragam menurut sistem yang menolak dipertanyakan lembaga pendidikan suntuk administrasi terperangkap orang-orang serba dekorasi dan kondil slogan-slogan tanpa substansi apa ajaran puluh bangsa dihajar Dewantara tak peduli tanggung jawab utama pendidikan mengasuk watak merdeka bernalar terampil berkarya agar setiap anak tumbuh wajar menjadi manusia paham diri sendiri bijaksana mandiri di tengah dunia serupa kisah unara bebel tragedi ketukan di negeri ketakutan akibat pendidikan ketakutan orang-orang tak lagi paham bahasa kebenaran politik dikelola buat menaklukan kebenaran hukum dibuat untuk menyiasati kebenaran birokrasi adalah prosedur merikus kebenaran pengetahuan dipelajari demi mengakali kebenaran agama digunakan untuk mengelorakan ketakutan para pemuda disihir jina jadi domba-domba buat bangsa kawanan icik serigabah penguasa di negeri ketakutan semua takut para hakim takut keadilan anggota parlement takut konstituen akademisi takut berpikir merdeka wartawan takut menulis fakta penyair takut pada kata-kata seniman takut pada imajinasinya para pemikir takut tertawa para rohani takut berdoa para oligam para oligam takut orang lain tahu bagaimana harta boleh ditimpul mereka membeli peraturan dan kursi kekuasaan juga pendongeng tukang sulap dan juru gendam para penguasa takut bagaimana setan kekuasaan telah datang menuntut tepusan di akhir jabatan mereka pun bertahan dengan segala cara dengan biaya apa saja termasuk hukum dan etika lalu mewariskan ketakutan pada saat keluarga di negeri ketakutan penguasa takut mendengar suara ia kunci segala pintu dan jendela ia tutup segala lubang semua telinga tapi siapa tak dengar suara akal dan murah seperti air dan udara ia selalu punya cara mengeringang lewat celah apa saja telinga lahir bisa disumpal tapi telinga batin tetap mendengar tekanan justru mendorong arus yang besar bisik saman ini menjemah gemuruh penggelegar dari timbar-timbar universitas masjid gereja dari sosial media dari lembaran berita dari obrolan cafe dari pernyataan resmi lembaga batin kesadaran bahwa ketakutan hanya kalah oleh gelombang seperti besar burungan ketakutan atau oleh suara akal nurani dan kebersamaan wahai para mahasiswa universitas ketakutan para dosen yang takut terhambat naik jabatan lulusan yang takut tak mendapat pekerjaan kelas bawah yang takut intimidasi kaum juraga kelas menengah yang takut kehilangan kesempatan umat yang takut dosa lekaan agamawan agamawan yang takut jauh dari kekuasaan gunakan akal kalian ikuti nurani kalian mari banding bersama lihat cahaya mari berdiri kita erat bergandingan tangan hentikan kesemenangan mengangkai kebenaran hentikan alugansi anjing-anjing ratus penguasa semela menjadi konstitusi moralitas bangsa hentikan penculik akal sehat dan nurani jangan biarkan perangkut keadilan bebas menari di atas mestafa nasib buru nelayah dan petani jangan biarkan kebohongan menutupi balik sejarah kita junjung tinggi amanah para pendiri republik bebaskan warga dari kerangkeng ketakutan biarkan para akademisi berpikir merdeka jangan biarkan generasi mudah dikembiri singkirkan pengkhianat proklamasi dan reformasi pekit demokrasi tak bisa dibungkang marsina munir para korban penculikan aktivis 98 mereka telah gugur jadi bantawan di negeri ketakutan nyawa penyakir uji tukul bisa dirambut maksa tapi jiwa-jiwa merdeka abadi dalam puisi semangat uji-uji tukul tak bisa dihabisi hanya ada satu kata lawan lawan hanya ada satu kata lawan lawan buat para peranggar konstitusi hanya ada satu kata lawan buat para mengkhianat janji reformasi hanya ada satu kata lawan buat para penginggar cita-cita programasi hanya ada satu kata lawan ini adalah bukan hanya pernyataan dari panitia tetapi betul-betul merupakan pernyataan kita bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Sampai Profesor Uji Sutiaji Daryono yang memangkiri Pakultas Biologi Pulau Jalan Bada Jalan bergantar membacakan pernyataan kali ini pernyataan hari ini betul-betul merupakan peristiwa sakrat karena berada di Balai Rom dan ini adalah hari awal kita berkuasa untuk kaum muslim ini juga kemarin kita merayakan nyobi bagi akan-akan agama dan beberapa hari lagi 29 Maret kita akan merayakan kepercintaan Isra Almasri bagi teman-teman kristian betul-betul itu merupakan peristiwa yang mudah-mudahan membawa perubahan ke kita semua saya persilahkan Profesor Uji Setiaji Daryono membacakan Mas dikati peringatan jaga jari jaga jari jaga jari jaga jari jaga jari mohon untuk jaga jari kampus membuka tegakan etika dan konstitusi perkuat demokrasi sipitas akademika Universitas Kajah Madar melalui gerakan kampus membuka mengundang para sipitas akademika dan alumni di tiap universitas dan elemen masyarakat sipis untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terpoyak selama lima tahun terakhir Universitas adalah benteng etika dan akademisi adalah insan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjaga kehadapan bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjaga kehadapan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan inilah momentum kita sebagai warga negara melakukan refleksi dan evaluasi terhadap memburuknya kualitas kelembagaan di Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara reformasi 1998 adalah gerakan rakyat untuk mengembalikan amanah konstitusi setelah terpoyak oleh korupsi koalusi dan nepotisme di masa Orjabaru namun pendulum reformasi berbalik arah sejak 17 Oktober 2019 yang ditandai revisi undang-undang KPK dan ikuti pengesahan beberapa undang-undang lain yang dipandang kontroversi seperti undang-undang Binerba undang-undang pencipta kerja dan lain-lain pelanggaran etika dan konstitusi meningkat kastis menjelang pemiru 2024 dan memperguruk kualitas kelembagaan formal maupun eksternal kemunduran kualitas kelembagaan ini menciptakan kendala pembangunan bagi siapapun Presiden Indonesia periode 2024 2029 dan selanjutnya konsekuensinya kita semakin sulit untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Mars 2045 yang membayang justru adalah Indonesia cemas konstitusi memberikan amanah ekskisif kepada kita warga negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membangun peradaban menjaga keberlanjutan pembangunan menjaga lingkungan hidup dan menegakkan demokrasi akademisi menjalankan tugas konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban melalui kridata penguruan tinggi tugas ini hanya dapat dilakukan ketika etika dan kebebasan limbah ditegakkan kualitas kelembagaan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan negara-negara yang terdeka dan kemudian berkembang menjadi negara maju adalah negara yang dengan sadar melakukan reformasi untuk memperbaiki kualitas kelembagaannya pelanggaran dedika bernegara oleh para elit politik akan mudah dicontoh oleh berbagai elemen masyarakat hal ini mengancam perlangsungan berbangsa dan bernegara dan menjauhkan Indonesia sebagai negara hukum Kami Sivitas Akademika Universitas Gajah Mada melalui gerakan moral kampus penggugat menyuruhkan agar Satu Universitas sebagai penting etika menjadi lembaga ilmiah independen yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta malar dan penelitian ilmiah Dua segenap elemen masyarakat sipil terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak Ormas sosial keagamaan PES NGO organisasi komunitas agar tidak terpotasi apalagi menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah Tiga Para pemegang kekuasaan eksekutif legislatif dan judikatif diharapkan A memegang teguh prinsip prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi memujukkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi politik dinasti tidak boleh dibeli ruang dalam sistem demokratis B menegangkan supremasi hukum dan memerantah segala macam bentuk korupsi polusi dan nepotisme tanpa mentolerir pelanggaran hukum etika dan moral dalam penyelenggarahan kehidupan berbangsa dan bernegara C secara serius mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua warga dan tidak membiarkan negara dibajak oleh para oligar dan para politisi oportunis yang terus mengeruk keuntungan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pada umumnya sebagai akademisi yang memahami hak dan tanggungjawab konstitusional kami mengetuk nurani segenap elemen masyarakat untuk bersinerti membangun kembali etika yang normal yang terkoyak dan mengembalikan marah konstitusi yang dilanggar apa yang kita perjuangkan saat ini akan menentukan Indonesia yang akan kita wariskan pada generasi anak cucu kita hidup demokrasi panjang umur republik Yogyakarta 12 Maret 2024 Akademisi Universitas Gajah Mada sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka 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 Melanggatan Indonesia Tahan Tahan Jid桑 Mereka Mereka Mereka